Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Bapak Ibu Bapak Ibu kali ini izin admin untuk berbagi informasi kembali kepada Bapak Ibu semua Khususnya Bapak Ibu, para kepala sekolah, kemudian pihak kampus juga Dan beberapa intansi yang menggunakan jasa pelayanan bus ya Bapak Ibu Berikut admin sampaikan ini ada surat edaran Bapak Ibu dari Kementerian Dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Judul kita kali ini bagaimana cara memilih bus para wisata yang berkeselamatan Untuk itu sebelum nanti melakukan perjalanan pihak sekolah wajib ya memahami isi atau himbuan surat ini Baik Bapak Ibu silahkan nanti disimak penjelasan selengkapnya Mudah-mudahan ini bermanfaat Surat edaran nomor 9 tahun 2024 Bapak Ibu tentang tata cara pemilihan bus para wisata yang berkeselamatan Surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sekretaris Jenderal tentu Bapak Ibu yang ditujukan kepada seluruh pembinaan perguruan tinggi Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Serta Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia Nah nanti kita lihat Bapak Ibu suratnya Seperti apa surat edaran ini Silahkan nanti disimak Nah ini isi suratnya Bapak Ibu Ini surat edaran Yang ditampilkan adalah Edaran dari Sekretaris Jenderal Bapak Ibu Dimana surat ini adalah himbuan bagaimana nanti cara memilih bus Ya para wisata yang berkeselamatan ya Bapak Ibu Nah untuk itu nanti lebih jelas Nanti kita upas satu persatu Bapak Ibu Terkait isi dari surat ini ya Bapak Ibu Ijin Admin untuk membacakannya Bapak Ibu Dalam rangka meningkatkan kesadaran Akan keselamatan dan kenyamanan peserta didik atau mahasiswa Selama mengikuti kegiatan pendidikan di luar lingkungan sekolah atau kampus Selama perjalanan Dengan menggunakan angkutan penumpang terutama bus Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama Pada saat melakukan kegiatan pendidikan di luar lingkungan sekolah atau kampus Dengan menggunakan bus Agar dipastikan perusahaan angkutan memiliki izin Ya ini pertama Memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang Caranya bagaimana? Itu dengan cara mengecek kartu pengawasan yang masih berlaku Asli ya Bapak Ibu bukan salinan Ya Jadi Belakangan ini kan kemarin sempat ramai Malahan beberapa dinas Mengeluarkan surat Untuk tidak melakukan kegiatan pendidikan di luar sekolah Apakah itu dalam bentuk study tour Misalnya Kemudian Apa namanya Rekreasi Atau Mungkin Liburan Beberapa dinas memang mengeluarkan surat Timbuan untuk tidak melakukan itu Karena Mengingat banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Untuk itu Kementerian Memberikan Timbuan Pada seluruh pengguna Bus begitu Untuk Mengecek terlebih dahulu ya Kondisi Kemudian mengecek terlebih dahulu Secara fisik Maupun dokumen Perlengkapan Dari perusahaan bus itu Nah disini Bapak Ibu Dapat dilihat melalui situs Apa ini Sipionam Sipionam Dot Dephub Dot Go Dot I D Sipionam Sipionam Dot Dephub Dot Go Dot I D Itu nanti bisa dibuka Informasi-informasi di dalam situs Store alaman ini Yang pertama Yang kedua adalah Memastikan kondisi bus yang digunakan untuk kegiatan pendidikan Telah memenuhi persyaratan Ya Telah memenuhi persyaratan teknis dan Laik jalan Ya Dengan meminta bukti lulus uji elektronik Ya Blue I Blue I Bukti lulus uji elektronik Yang masih berlaku dan Melalui aplikasi mitra darat Yang dapat diunduh di aplikasi store atau di playstore Yang kedua Bapak Ibu Yang ketiga Melakukan cek administrasi pengemudi Nah ini berupa surat izin pengemudi Kemudian Apa ini ya Sesuai dengan jenis kendaraannya Untuk bus itu adalah SIM B1 Atau B2 umum Dan surat tugas atau bukti dokumen lainnya Yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum Ini penting ya Bapak Ibu Ini adalah salah satu bentuk pengecekan administrasi Kelengkapan Kemudian kelayakan Kemudian izin Mengemudi Termasuk Mungkin fisik ya Fisik mobil dan lain-lainnya Ini juga bisa diperiksa atau dicek Yang keempat adalah Memilih bus yang dilengkapi dengan sabuk keselamatan Di setiap kursi penumpang Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan Ya P3K Dan palu pemecah kaca Ini juga kadang-kadang kita suka terlupakan ya Perseratan-perseratan ini sehingga Memungkinkan ya Memungkinkan kendaraan tidak laik jalan Itu Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Apa namanya Surat ini juga Di Apa namanya Surat himbawan ini juga Mestinya diketahui oleh seluruh Apa namanya Satuan pendidikan Khususnya Para kepala sekolah Para guru yang ditugasi ya Ketika akan menyelenggarakan Kegiatan pendidikan di luar sekolah Baik study tour Ya Bapak Ibu Atau kunjungan Kemudian studi banding dan lain-lain Nah ini perlu diperhatikan Baik Bapak Ibu Surat ini dikeluarkan oleh Sekertaris Jenderal Ibu Soeharti Kemendik Budristek Jakarta tanggal 4 Juni ya 2024 Nah demikian Bapak Ibu Himbawan Ya surat Pedaran Yang dibuat oleh Kementerian Terkait penggunaan bus ya Untuk para wisata Atau Kegiatan pendidikan Ya di luar sekolah Gitu Bapak Ibu Jadi bukan Tidak boleh ya Tetapi Perlu disiapkan Segala sesuatu Sebelum terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Terutama Mengecekan sebelum berangkat Bapak Ibu Baik secara fisik Maupun secara dokumen Demikian yang dapat Adwin bagikan Bapak Ibu informasinya Semoga informasi ini Bermanfaat Sukses selalu Buat semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!